Sorban, padahal Ustaz Subhan keterangannya begini, ada film yang mendistorsi sejarah, termasuk sorbannya Pangeran Ipunegoro. Dia punya fotonya, foto aslinya Pangeran Ipunegoro itu gak begitu sorbannya. Cuma karena di lingkungan kecil, kayak Ustaz Subhan di pengajian kecil kayak gini, ya lebih cahadah soal Sorban lalu diviralkan di potongannya itu. Jadi diceritanya bahwa sutradarwanya ini mendistorsi sejarah. Masa sorbannya kayak begitu? Kayak Hindu, kayak serbet gitu kan? Bahasanya, padahal itu koreksi Ustaz Subhan terhadap film. Yang dia punya buktinya kalau Pangeran Ipunegoro gak begitu sorbannya. Gitu loh ceritanya. Tapi karena yang dipotong penggalannya, pada marah-marah gak semua? Bani Sorban. Saya sendiri juga pilih marah sama dia, tapi karena ketemunya dimuka, ketemu dulu sambil ngobrol. Kenapa dia ngomong kayak gitu? Gini ceritanya Ustaz dijelasin. Nah, tapi karena ada kedengkian terhadap satu kelompok. Ustaz Subhan juga karena ngepok gitu dan dananya kakek ngujin juga. Ditahdir juga sama sorbannya. Saya bahkan dituduh salafi suluri lagi. Ustaz Bakhtiar Nasir adalah kelompok salafi suluri. Tau gak suluri? Tau. Saya juga gak paham. Sejak kapan saya dimasukkan kelompok salafi? Suluri lagi. Jadi salafi yang suka politik mengicau kekuasaan itu namanya? Suluri. Suluri. Sulur. Selamat menikmati!